Terima kasih. Bentar-bentar, jadi banyak banget nih yang keliru mengenai penyebutan atau penulisan kode perilaku jaksa. Nah, yang bener itu kode perilaku jaksa, jadi mulai sekarang nggak ada etik-etik. Yang ada kode perilaku jaksa, yang dimana meliputi mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai jaksa, serta hal-hal yang dilarang oleh jaksa. Lanjut tiba, terus diatur sebenarnya diatur di mana sih tentang kode perilaku jaksa? Jadi, kode perilaku jaksa itu diatur dalam kode perilaku jaksa agung Republik Indonesia nomor per strip 067 garing A garing JA garing 07 garing 2007 tentang kode perilaku jaksa. Jadi, menurut Lonnie, untuk lebih jelasnya biar netizen nggak penasaran, diatur dalam pasal berapa sih kode perilaku profesi jaksa itu? Dan menurut Lonnie, apakah kode perilaku jaksa itu cuma berlaku di lingkungan kejaksan aja? Jadi, kode perilaku jaksa itu diatur di Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 067 garing A garing JA garing 07 garing 2007 tentang kode perilaku jaksa. Nah, jadi di bab 1 ketentuan nomor pasal 1 angka 1 sampai 6, itu di pasal 2-nya dijelasin mengenai kode perilaku jaksa itu hanya di lingkungan kejaksaan saja atau di luar di lingkungan kejaksaan saja. Nah, gue baca ini pasalnya ya, kode perilaku jaksa berlaku bagi jaksa yang bertugas di dalam lingkungan kejaksaan maupun di luar lingkungan kejaksaan. Jadi, simpulannya, kejaksaan itu harus menerapkan kode perilaku jaksa di dalam dan di luar kejaksaan. Gitu. Jadi, kalian sendiri tahu nggak sih apa aja kewajiban yang harus dijalankan sebagai jaksa? Jadi, jaksa itu memiliki berbagai macam kewajiban, Pak. Yang itu kewajiban jaksa parian negara, kepan institusi, kepada profesi jaksa itu sendiri, dan juga kewajiban jaksa pada masyarakat. Oh, oke-oke. Nah, terus, Daf, dari banyaknya kewajiban jaksa itu, apa juga sih, Daf, perbedaan dari masing-masing kewajiban itu? Oke, kalau wajiban jaksa parian negara itu adalah seorang jaksa wajib dan setia dan tanah kepandakan kesilas dan undang-undang sebesar. Wajib bertindak berasal keperhatian undang-undang berlaku dan mengindahkan norma agama. Serta kesopanan sosialan yang hidup dalam masyarakat tetap menyumbingi hak asas timan dan manusia. sedangkan kalau kajiban jaksa kepada institusi itu sendiri meliputi merasakan doktrin trikharma adiaksa yang dalam laksanakan tugas yang menangnya dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi-visi Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya mengenai kajiban jaksa kepada profesi jaksa itu sendiri itu meliputi berhormatan yang memartabat profesi dalam laksanakan tugas yang menang berdasarkan integritasnya profesional, mandiri, jujur dan adil dan mengurutkan diri dari keuangan dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi ataupun keluarga selanjutnya, dan terakhir nih kewujiban jaksa kepada masyarakat itu meliputi pemberian pelayanan yang secara terima dengan mencintai sepenuhasi hukum dan hak perkasih manusia dan merapakan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku oleh masyarakat oke, terus kalau menurut lo integritas seorang jaksa itu kayak gimana sih? kalau integritas seorang jaksa itu dilarang untuk memberikan atau menjadikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun itu yang pertama yang kedua juga ada dilarang untuk meminta ataupun menerima hadiah ataupun keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung dan tidak langsung dan terakhir itu menangani perkara yang memiliki kepentingan pribadi ataupun kekuan kekal nah lo tau gak sih apa aja sih dokterisi jaksaan yang menjadi dan dasar para jaksa dalam menerapkan kode pilihan profisional dari yang pernah gue baca sih ada doktrin trikrama atyakasa yang tercantum dan khususan jaksa agung itu tuh ada tiga poin pertama ada satya, adi, sama wijaksana nah kalau satya itu artinya kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur kalau misalnya adi artinya kesempurnaan dalam bertugas terus yang terakhir ada wijaksana yang artinya bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya bagi jaksa dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya semoga jaksa yang ada bisa menerapkan landasan para jaksa ya dalam hal apapun terus gue mau nanya Kal lo pernah baca juga gak sih gimana sih kalau dia melanggar kode perilaku profesi dan konsekuensinya nah jadi sangsi di kejaksaan itu ada sangsi administrasi terhadap pelanggaran yang ringan dan sangsi di penentikan dengan tidak hormat apabila akum jasa memenuhi alasan pemberhentian yang udah diatur dalam pasal 13 UU nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia nah sangsi administrasi itu dapat berupa pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat itu 3 bulan paling lama 1 tahun atau enggak pengali tugasan pada satuan kerja yang lain paling singkat itu 1 tahun terus paling lamanya 2 tahun nah terus kok kalau misalkan larang dalam jasa dalam jasa profesinya itu ada gak sih ada sih tau gue ada beberapa larangan dalam jasa profesi contohnya tuh kayak menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi meminta atau menerima hadiah untuk keuntungannya bertindak diskriminatif terus yang terakhir ada membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum jadi banyak juga yang bisa kita bahas tentang kode perilaku profesi jaksa dari mulai diatur di mana kode perilaku profesi itu terus keujuan jaksa kepada negara institusi integritas jaksa bahkan kepada jaksa itu sendiri nah jangan lupa kak Alsaf mengenai gimana penerapan kode perilaku profesinya serta larangan jaksa dalam menjalankan profesi serta bagaimana tindakan yang diberikan kepada jaksa apabila jaksa itu melanggar kode perilaku jaksa itu sendiri nah jadi teman-teman banyak banget nih pembahasan mengenai kode perilaku profesi kejaksaan buat emotel lebih banyak lagi jadwal pas saksikan episode 2 dobrak karena dobrak bakal dipas di dalam nih mengenai kastilkasi pelanggaran kode perilaku profesi dari jaksa di Indonesia see you teman-teman semua